yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya gokil abis baju jinduk vlog taram 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 oke guys jadi di kesempatan video kali ini selamat pagi ya ini masih puagi jadi suara aku ini masih serak-serak basah karena masih belum melakukan aktivitas apapun masih bangun tidur dan masih belum raup guys cuman ini aku saking semangatnya bikin vlog bikin konten ya guys ya oke bosku jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview mobil Innova ya ini tak review full jadi mobil Innova ini teman-teman yang banyak yang pertanyaan dijual tahun berapa terus gimana ya oke lah saya saya jawab ya guys ya jadi begini untuk mobil Innova ini saya dapat waktu itu di tahun 2019 ketika saya sudah satu tahun menikah dengan istri terus Alhamdulillah di tahun 2019 saya itu guys apa itu namanya keturutan beli mobil Innova tahun 2011 yang saya ambil ini yang tipe diesel tipe G Innova itu ada tipe E tipe G sama tipe V kalau E itu dibawa yang G kalau V itu di atas yang G cuman saya ngambil yang G di tahun 2019 saya beli mobil ini saya pegang berarti 19 20 21 22 23 24 saya pegang kendaraan ini kurang lebih empat tahun Alhamdulillah selama 4 tahun saya ngeragatin apa aja sih guys jadi saya ngeragatin damper ini guys damper ini kalau lampu utama nyala ini juga ikut nyala damper ini kurang lebih saya dulu berinya berapa ya 450 atau 800 gitu itu saya agak lupa ya kan ngeragatin ini terus juga saya membelikan aksesoris ini aksesoris Chrome saya membelikan aksesoris Chrome ini satu paket kurang lebih kalau nggak salah 350 atau berapa gitu loh guys terus terus waktu itu ini saya membelikan ini guys belikan ini ini pecah guys waktu saya kecepatan tinggi saya lurus ternyata ada lawan arah yang lawan arah itu ngindari jeglongan dan akhirnya saya menemper ini dak ini nutup gini pecah saya ganti ini nah ganti ini tapi nggak sama guys dengan ini guys nah ini yang orisinilnya guys ya nah ini yang orisinilnya tapi ya us nggak papalah om namanya kendaraan ya terus untuk cat untuk cat ini semua orisinil semua orisinil belum tempulan belum ada penyok Alhamdulillah orisinil nah kalau tergores-gores ya wajar sih guys ini nggak tahu ini bekas goresan apa ini nah ini tapi goresan tipis ini guys nggak tebel ini mungkin kalau di kompon gitu udah hilang goresan tipis tewipis banget guys ini lho kalau debu di hilangin tetep hilang tipis tapi nggak papalah namanya kendaraan ya nanti bisa kita salon kan kalau cat habis tipis kita stiker dulu kita mendop nah tadi ben benko kesani rendop meles sama guys nah aku nek ini stiker udah mulai ngelontok di klontok semua baru kita main cat tapi jangan dulu emang ke orisinilannya nah terus ini keuntungan dan kelebihan ketika memakai ini ya guys ya ketika dimantikan itu pasti ini ledger air ini ledger sini ada bekas ledger itu guys halo mah kita beli ini dulu 2019 ya Maya ini sangat perjuangan guys untuk bannya banyak ya ini ada ban aksesorisnya kok ban aksesoris ban cadangan nah ini ada roda cadangan ada damper ada tambahan ini juga ada tambahan ini juga ada tambahan ini juga dan tambahan ini juga aksesoris full guys sampai bingung mau tak kasih tambahan aksesoris apa oke untuk dari segi mesin ya segi interior nah segi interiornya nah ini jadi interiornya istriku itu request mas ganti sarungnya request sudah dulu ya mayong ganti-ganti tapi belum saya ganti sarungnya jadi ini sarungnya ini sarung apa nengaranya bukan kulit ya guys ya tapi ini orisinil ya guys ini orisinil semua ini boton lah anak orang tanya nggak dijual tau tapi sebelumnya kan ya mas mas gak di upgrade di rebond bentang nggak dijual nih cestara nanti saya kasih Tom written jadi seperti ini ya dalamannya oke ini sobek guys tapi sobeknya ini sobeknya cover cover job nah ini kan ada cover job cover job nah sobeknya cuma sobek cover job tapi untuk jok orisinilnya nggak ada yang lubang sama sekali entah itu rokok dan sebagainya nggak ada terus ini aksesorisnya juga saya tambahin ini tambahin apa itu audio maunya kan manual ini tak kayak bikin touchscreen dan tambahin eksternal seperti kreatif nah seperti ini ya ya Mas Bacindul kenapa kemarin mogok di tol kurangnya perawatan ya ya untuk perawatan alhamdulillah saya udah merawatnya ya guys ya cuman ketika waktu mogok di tol itu bukan masalah perawatan dan tidak itu karena ada usangnya barang yang setidaknya penggantian penggantian ya guys ya untuk dalam mesin ini untuk dalam mesin seperti ini ini uto full air radiator full lah mogoknya kemarin itu guys karena ini loh guys ini kan ada baru nih putih baru ini lah nanti pulen ini nanti pulen ini yang namanya besi itu pasti ada masa usangnya masa dolnya masa masa tuanya sini ketika udah tua gimana mau ngontrol ya kan ternyata di jalan tiba-tiba ini dinamo ampere saya nggak ngisi seperti ini inilah ini original gas ini masih saya kel kel mesin belum pernah turun mesin belum pernah bongkar mesin ini segel gimana tandanya segel nih nih baut utoh belum mampu kunci ini titik-titik ini utoh belum mampu kunci ini utoh belum mampu kunci terus mana lagi buat-buat ini ini belum mampu kunci ini juga ini filter oli guys pokoknya ini utuh semuanya mulai dari dari titik-titik kuning ini itu semua utuh semuanya utuh semua jadi belum pernah yang namanya turun mesin bongkar mesin alhamdulillah sejak 2019 saya apa itu namanya saya nganuk aman gas lah ini nah ini nah ini olinya masih di titik angka 2 ya kan oli aman saya rutin mengganti oli sebelum habis-habis masa berlaku oli itu saya mengganti oli guys terus ini lutoh ini baru jadi setiap dua tahun tiga tahun kalau ini udah mulai sewak saya ganti baru ya guys ya eh terus untuk suara mesin ya guys ya suara mesin perawatan guys semua guys itu lho guys suara mesin untuk kilometer ya untuk kilometer ini 180 km nah olinya saya rutin olinya sama filter oli saya rutin ganti olinya kembali ke 184 ini 181 oke kita untuk suara mesin nah ini cover guys ini cover ya ini cover ini cover jadi ini cover overall jadi seperti ini ya untuk langit-langitnya Alhamdulillah langit-langitnya bersih ya karena saya ketika memakai ini saya nggak merokok di dalam dan juga untuk aroma-aroma bersih semua ini suaranya mesin nah untuk mesin diesel mana yang bagus itu tandanya seperti ini ketika ini tempat oli tempat oli dibuka uh uh ketika oli dibuka ini nggak boleh ngobos tapi tangan itu harus bersih nggak boleh ada setiap ratusan oli bisa sampai sini bisa ngecek di sini nah kita cek di sini ya nah ini bersih ya kita cek di sini nah kalau ini oli muncrat nah itu berarti nggak beres di tempat interior mesin dalam dan juga eh kalau di dari pembuangan dikenal potnya kalau pagi ini turun tetisan air itu berarti mesin sehat ya oke coba ini tak bukanya tapi tuh kena jas kena 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 ini lihat ya ini oli oli masuk nah kalau ini tangan bersih ya bersih ya kalau ini beginikan ada tip ratan oli itu berarti mesin gak normal ya ini ya oke nah gak ada bersih di pelekan nah bersih gak ada oli muncrat di lingkaran dalam ini oke itu ciri-ciri mesin diesel bagus suaranya alhamdulillah padat nggak kempiang 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 gitu kan ini oke halo kakak seperti ini ya gue jalan masuk tak masuk oh sini AC normal semua lampu lampu ritek ya ya